selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes 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 akhirnya salah satu wishlist saya di tahun 2020 untuk membuat review sebuah motor kesampean Yamaha Lexi Modif jadi dari dulu saya pengen banget untuk mendapatkan sebuah unit Yamaha Lexi yang sudah modif jangankan full modif yang modif biasa aja itu susahnya bukan main sampai akhirnya satu ketika ada teman ngasih tau om ini ada nih Lexi yang sudah modif mau gak? ya saya iain aja dan ini di belakang saya nih oke sebelum masuk ke video utama modifikasinya apa saja jadi lengkap nih selain modifikasinya juga ada curhatannya juga dari owner ya jadi gimana suka dukanya modifikasi Lexi modifikasi Lexi ini kenapa? karena di Bali yang modif masih dikit banget itu dia oke sebelum masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton Halo perkenalkan saya Putra saya owner dari Lexi S tahun 2019 dan ini saya memodifikasinya dengan konsep fashion daily selamat menikmati kita akan melihatkan variasinya dari sektor kaki-kaki depan dulu bisa dilihat mulai dari velg mulai dari velgnya kita menggunakan original dari Yamaha Aerox lalu ke sektor untuk piringan cakram kita menggunakan nascent beat terus dari kalipernya menggunakan misin radial yang di apa namanya yang menggunakan juga selang rem dari ride hit terus untuk dari sektor suspensi depan suspensi depannya saya menggunakan upside down dari Equinox ini ini punyanya Aerox sebenarnya tapi PNP untuk Lexi terus setelah itu bannya saya menggunakan Nexus dengan ukuran 120x70 naik lagi ke sini saya menggunakan sparkboard Ori & Max tapi sudah di balut Kevlar setelah itu untuk sektor lampu saya masih tetap Ori mempertahankan Ori tetapi di dalamnya untuk ratingnya ini saya cat candy warna orange dan tulangnya juga di cat hitam setelah itu naik lagi ke sini ini visor variasi aja sih universal jadi motor apa aja bisa naik naik lagi untuk bagian body catnya saya repaint menggunakan cat dari second setelah itu untuk sektor cockpitnya disini karena Lexi original kan tidak menggunakan double cakram atau cakram belakang jadi disini saya mengupgradenya menggunakan cakram belakang dengan master KTC KTC MTF terus apa namanya yang kanan juga sama ditambah dengan gas kontan domino holder KTC dan ini untuk di kiri sakler-saklernya atau holdernya saya menggunakan orifixion ini oh ya ini sakler untuk asatnya karena orifixion ada asatnya gitu terus untuk handgrip menggunakan kuik jalur menggunakan black diamond terus turun lagi untuk semua kalau ini 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 untuk temperatur mesin sih ditambahin lagi jadi masuk ke radiator menalat kalau untuk ini semua masih orifixion terus terus ini pejangan kakinya nah ini untuk pejangan kakinya saya menggunakan dari black diamond yang memang sebenarnya sih warnanya hitam dulunya cuman karena panas jadi mengikutin warna motor dia gak ngerti juga itu aja terus ke belakang lagi sektor CVT sektor CVT pertama dari atas ini saya menggunakan veloskop fungsinya sih supaya apa namanya menambah pasokan angin udara ke filter supaya lebih ya lebih mantap lah pembakaran terus untuk turun lagi ini covernya saya custom menggunakan aluminium yang diisiin kaca di dalamnya supaya jadi CVT-nya kelihatan terus untuk sektor CVT dalemannya saya ganti dari depan Uli menggunakan TWH terus masuk ke belakang pernya menggunakan perventry dari PCX PCX itu aja kalau roller masih standar 11 eh saya seling sama 13 itu aja kalau mesin masih standar semua ini sekarang untuk bagian shockbacker saya menggunakan offline karena memang offline sih yang paling nyaman selama ini saya pernah pakai nah itu udah gak ada sektor ban belakang ban belakang saya menggunakan nexus sama seperti depan tapi ini profilnya 140 per 70 untuk velg saya menggunakan variasi dari V&B yang gimana memang sudah ada untuk bracket keringan keringan kakran sektor lampu belakang lampu belakangnya ini masih standar juga gak ada variasi cuman saya cat juga sama dengan depan yang untuk sign-nya di cat candy dan tulangnya juga di temin itu bagaimana masih standar ya ya bagaimana masih standar pakbor standar semua standar untuk dari tadi kan tiringannya untuk belakang velg V&B tiringannya menggunakan TDR kaliper RCD pelang rem TDR terus kenal pot kenal pot nya saya menggunakan Rock One Racing yang sudah dibobok ulang karena mencari suaranya supaya lebih enak ngebas terus ke sektor radiator radiator saya ganti menggunakan sampul dua fly aluminium lebih besar dari orinya jadi bikin pendinginan mesin lebih optimal lalu untuk cover radiator menggunakan facebike yang CNC di selang radiator juga menggunakan sampul terakhir ini joknya menggunakan cori dari Lexi ini tapi saya custom lagi dibikin model Eropa yang dibalut sama kulit MBTEC ini sih jadi begini kenapa saya memilih Lexi ini untuk saya modifikasi karena dulu awalnya saya juga kan sudah pernah memiliki sebelum ini saya memiliki Yamaha NMAX dan saat itu sudah modif juga tapi berasa sudah di titik jenul akhirnya saya ganti mencoba modifikasi Lexi dan awalnya suka duka dulu saya bingung karena masih sendiri dalam artian saya belum pernah lihat ada Lexi yang modifikasi di jalanan saat itu di Bali setelah itu saya akhirnya mencoba searching-searching di Google lihat-lihat juga teman-teman dari luar Bali yang sudah mulai modifikasi Lexi dan akhirnya saya disana saya sharing saya tanya-tanya apa saja yang bisa untuk dipasang di Lexi ini karena sewaktu dulu itu masih sedikit sekali ada part modifikasinya gitu jadi ya itulah dulu itu susah susah benar-benar susah dalam artian yang diajak sharing disini gak ada teman-teman juga dulu belum punya dalam artian belum punya teman-teman yang menggunakan Lexi jadi akhirnya saya coba-coba sendiri aja saya modif pasang ini pasang itu akhirnya sebenarnya dulu udah sempat saya modif tapi saya balikin standar lagi karena belum dapat feel-nya gitu belum dapat feel-nya dan pada akhirnya saya masuk di klub waktu tahun lalu itu bulan Agustus kalau gak salah saya masuk klub Lexi disitu saya makin jadi ketemu banyak teman-teman yang menggunakan Lexi jadinya saya terpacu lagi jadi ingin motif lagi motor ini gitu akhirnya saya bawa lagi ke bengkel dan akhirnya saya modifikasi sedikit-sedikit dan awalnya itu dari penggantian ban dulu pertama kali penggantian ban karena kalau menurut saya pribadi sih ya motor itu kalau diganti bannya yang lebih besar sama sok beker yang bagus dia pasti akan kelihatan bagus motor itu jadi dari situ kita lihat dulu awalnya ternyata ada potensi untuk jadi ganteng motor ini gitu yaudah akhirnya saya coba-coba dan jadilah seperti ini mungkin nanti untuk kedepannya saya bakal merubah mungkin ya mau upgrade lah kematian seperti master rem mungkin saya mau upgrade naik naik kelas lah gitu atau pelang remnya atau kaliper apa semacam mungkin itu terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati